Intro Baik, kita punya waktu, jadi kita akan coba review lagi beberapa hal dengan cara kita melihat beberapa problem. Halo, saya sudah banyak memberikan problem-problem terhadap, ya kita review lagi, karena kita akan mengawasnya, sambil mengingatkan lagi beberapa hal, ya. Ya intinya suatu hal sendiri ya, kita berikan problem terhadap ini, akan lebih yakin, akan lebih bagus, sudah selesaikan problem-problem sendiri. Jadi, coba bisa tidak menyelesaikan masalah itu ya. Jadi, itu yang harus sudah lakukan kalau belajar. Baik, jadi ini kita review lagi, ada satu contoh reaksi, ini data real ya, FClO2 menghasilkan FClO dan atom oksigen. Ini adalah reaksi order pertama, jadi sering order itu disebut order pertama kalau satu, order kedua, order kedua, dan seterusnya. Order. Dan pada suhu 322 derajat felsius, tetapan laju reaksinya adalah 6,76 x 10 min 4, second min 1. Dari satuannya juga sudah ketahuan sebetulnya, ya kan? Nah, ini order satu karena K-nya itu satuan waktu minus satu, ya kan? Kalau order dua pasti bukan itu satuannya, ya. Nah, kemudian yang pertama sudah diminta untuk menentukan T setengah dari reaksi di atas pada suhu yang sama dengan kondisi tadi itu. Kenapa kondisi ini harus dinyatakan, suhu itu harus dinyatakan? Iya, karena K itu bergantung pada suhu, ya. Ya, baik sekali. Jadi, K sangat bergantung pada suhu, sehingga harus spesifik pada suhu berapa, K itu. Nah, sudah diminta menentukan T setengah. Apa namanya T setengah kemarin? Waktu parut. Ini yang pertama, T setengah dari reaksi itu sama dengan berapa? Gimana caranya? Ada yang sudah ingat, lon dua per K. Dari mana ini? Ya, kalau sudah mengingat itu dari minus DA, DT, gitu ya. K kali, karena order satu, A gitu, ya. Ya, A-nya dalam hal ini adalah itu, FClO2, gitu ya. Yang kalau diintegrasikan akhirnya dapatnya lon A, 0 per A, sama dengan KT, ya kan? Kemarin ya? Atau pada saat T setengah itu, T sama dengan T setengah, A itu sama dengan A0 per 2. Kalau sudah masukkan ke sini, nanti dapat A0, dibagi A0 per 2, lon 2, KT setengah, ya. Sehingga T setengah itu sama dengan lon 2 per K. Kalau sudah nggak mau hafalin, boleh. Asal bisa dengan cepat mengintegrasikan, terus masukkan. Ya, jadi kalau kita masukkan ke sini, berapa ini? Lon 2, dibagi, 6,76 kali 10 pakat minus 4, saya katakan minus 1, sama dengan. Ya, terus hitungan saya benar, ini 1,25 setengah, ya. Mungkin langkahnya susah diapresiasi, mungkin lebih mudah kalau saya nyatakan dalam jam. Kalau nyatakan dalam jam, 0,28 jam. Ya, jadi dalam waktu 0,28 jam itu, reaksi menjadi separuhnya, ya. Harus hati-hati kalau mengubah desimal ke jam, jam itu kebetulan akan sangat baik sebetulnya ya. Kalau dulu orang pertama menyebut itu, 1 jam itu 100 menit juga, jadi gampang kita. Tapi sudah kadung ada orang duluan ya, pakai 60 ya, di sini 60. Jadi nggak sinkron dengan desimal sebetulnya, tapi ya sudah lah. Kita nggak bisa ubah. Mengubah mungkin ambatannya terlalu besar. Baik, nah yang kedua, apa yang kita tanyakan? Kalau awalnya itu 0,040 atmosfer, berapa waktunya diperlukan? Sehingga tekanannya menjadi 0,01 atmosfer. Bagaimana kita akan memecahkan problem ini? Banyak cara, ada yang musuh? Saya harus selesaikan gimana? Saya bisa gunakan ini? Boleh. Bisa apa lagi? Ya, intinya sebetulnya saya menggunakan ini, ya kan? Menggunakan ini. Tapi bisa juga, cara mudahnya adalah, apa yang terjadi kalau awalnya 0,04 atmosfer. Sekali lagi, kalau untuk gas itu tekanan kan, sebanding dengan konsentrasi kan? Supaya menjadi 0,02 atmosfer, perlu waktu berapa? Setengah. Ini perlu waktu seribu sekian detik atau 0,28 jam tadi ya? Ya kan? Lalu selanjutnya? Sini menjadi separuhnya lagi 0,01 atmosfer. Perlu waktu berapa? Sama. Karena reaksi order 1, sudah lihat, tidak bergantung kondisi awalnya. Hanya bergantung pada K saja. Dan K untuk reaksi itu, sepanjang suhunya tetap, ya tetap. segitu, ya kan? Sehingga, begini. Ya, sama lagi. Sehingga total dari sini ke 0,01 tadi adalah 0,56. Setengah jam, gila-gila. Kalau setengah, kalau orang kita kan biasanya setengah 12, 12 itu 11,30. Kalau orang Malaysia, 12,5. 12,5 itu maksudnya setengah satu. Tapi nyebutnya mereka 12,5. Bahasa Inggris kan? Half-past. Mereka ngikutinnya 12,5. Jarang mereka sebut setengah satu gitu. 12,5. Ya, selera juga. Ada pertanyaan di sini? Jadi, kalau sudah akan ditanya, sudah ditanya konsentrasi awal tertentu, terus pada waktu tertentu itu berapa, pasti harus menggunakan hukum yang integral ini kan? Yang hukum yang bagaimana kaitan konsentrasi terhadap waktu. Nah, itu yang sudah-sudah integralkan. Ada problem? Mudah ya? Nah, jadi diingatlah itu. Mungkin order 2, sudah cari problem di buku atau apa, order 2, sudah coba selesaikan. Ini saya beri contoh untuk yang order 1. Oh, ini ada order 2, saya beri contoh. Ada reaksi antara 2 atom iod menghasilkan iodin, I2. Merupakan reaksi order kedua terhadap atom iod. Jadi, K kali konsentrasi I kuadrat, ya kan? Kalau reaksi order 2. K-nya itu 8,2 kali 10 pangkat 9 molar min 1 detik min 1. Ketauan order 2, kan? Jadi, satuan K-nya seperti itu. Kalau I0-nya itu adalah 1 10 pangkat min 4 molar, tentukan konsentrasi I setelah 2 kali 10 pangkat min 6 detik. Bisa itu kita ngukur setelah 2,6 10 pangkat min 6 detik? Bisa, sekarang dengan berbagai teknik eksperimen yang maju, waktu segitu ya enggak terlalu singkat. Bisa, kita stop reaksinya, terus diukur. Bisa, reaksi itu misalnya ini kan berlangsung, katakanlah pada suhu 1000 derajat celcius misalnya. Stopnya itu ya didinginkan dengan cepat ke 0 derajat. Itu salah satu cara men-stop. Istilahnya di-quenching. Seperti empu gandering itu bikin keris kan gitu ya. Supaya berhenti. Setelah ini kan terjadi perubahan fisik juga ya. Besi itu kalau dipanaskan pada suhu tinggi, struktur kristalnya berubah. Nah, kalau di-quenching, diinginkan tiba-tiba ya strukturnya, struktur suhu tinggi tadi tidak berubah ke struktur suhu kamar. Jadi, dia bertahan di situ. Kayak mati di struktur itu. Nah, supaya lebih ampuh lagi, meng-quenchingnya itu bukan pada es atau air pada suhu kamar. Tapi pada seluruh manusia. Kan gitu kan. Zaman dulu yang katanya, terus keris ampuh itu, supaya ampuh ketika membuatnya itu harus di-quenchingnya itu pada orang. Semakin banyak itu, semakin ampuh kristian. Itu kejam loh ya. Tapi itu yang terjadi kalau zaman dulu katanya. Baik, nah sekarang kita balik ke sini. Gimana itu? Kita menyelesaikannya. Ya, sekali lagi, pokoknya kalau sudah ditanya konsentrasi awalnya tahu, konsentrasi pada waktu tertentu, pasti kita harus pakai hukum integral tadi. Persamaan laju reaksi yang dalam bentuk integralnya. Nah, ini order 2. Ya, kalau sudah tidak ingat, ya boleh diintegrasikan dulu. Order 2 berarti minus, kalau dalam kasus ini apa? Minus konsentrasi I, terhadap waktu itu adalah K di kuadran. Begitu kan? Apa ini hasil integrasinya nanti? Ya, selalu integralkan dulu boleh di I, di kuadran, sama dengan K, di T. Akhirnya integrasinya seperti I. Minus seperti I0 ya. Sama dengan KT. Kan batas integralnya adalah I0. Seperti integral 0. Ya. Nah, sudah. Kita sudah dapat hubungan antara konsentrasi I pada waktu tertentu, I itu kan pada T tertentu. I0 pada waktu 0. Ya, sudah. Kita sudah dapat itu. Tinggal gunakan data-data yang ada. Oke. Jadi, berapa? Seperti konsentrasi I yang mau dicari sama dengan seperti berapa? 1 x 10.4 plus K-nya 8,2 10 pangkat min 9 kalau saya mau kalau mau oh, plus 9 ya. Kalau saya mau apa? Angkanya eh, satuannya ditulis ya boleh. Tapi ini kali 6 eh, 2 ya. 2 x 10 pangkat 6. Ini satuannya apa ya? Belakang itu detik. Angka belakang ini satuannya apa? Molar min 1 kan? Karena K-nya molar min 1 detik min 1 kali detik. Jadi molar min 1. Ini juga molar min 1 kan? Seper molar min 1. Kan harus kalau yang dijumlahkan itu harus sama kan? Boleh sapi dijumlah dengan apal gitu. ya dimakan apal nanti sapinya. Atau sapinya yang dimakan apal atau api yang ya harus sama ya. Seper molar dengan seper molar nanti jadi kalau hitungan benar mestinya kalau hitungan saya benar ya. 3,79 10 pangkat min 1 betul gak? Kira-kira. Awalnya berapa? 10 pangkat min 4 kan? Jadi logis kan berkurang jadi 10 pangkat min 2 ya kalau salah-salah ya mungkin salah pencet dikit atau tapi rasanya logis ya dari 10 pangkat min 4 jadi 10 pangkat min jadi sangat saya sarankan kalau sudah jangan dihafal bersamaan-samaan itu turunkan sedentar supaya jangan biru oh ini seperi 0 dulu atau seperi dulu positif atau negatif cepat diintegralkan oke kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan dengan contoh bagaimana kita menyelesaikan problem mekanisme reaksi ya nah ini tipikal jadi biasanya ini sekitar begini selanjutnya sudah diminta untuk menyelesaikan problem-problem seperti ini jadi reaksi imajiner ya ada suatu reaksi A2 ini mekanisme tentu saja ya mekanisme reaksi A2 membelah menjadi A dan A dengan cepat kemudian A ketemu B menghasilkan AB dan seterusnya AB ketemu CD menghasilkan AC dan AB ya penyawa apa ini imajiner nah yang pertama sudah diminta untuk menentukan reaksi totalnya dan semua reaksi elementer yang ada gimana kemarin reaksi total itu kita jumlahkan ya mekanisme ini karena ini bukan mekanisme rantai jadi jumlahkan kalau mekanisme rantai mungkin sudah jumlahkan enggak enggak habis ya tapi kalau mekanisme yang linear seperti ini harus dijumlahkan jadi reaksi total jadi kalau selesai jumlahkan jadi ini apa ini reaksi total A2 A2 itu adalah kereaksi kan A itu kereaksi bukan bukan karena A itu nanti ya hasil mungkin ya atau mungkin intermediate juga hasil juga ya nanti kita lihat B gimana B bereaksi karena muncul hanya muncul di sebelah kiri tidak ada muncul di sebelah kiri terus apa lagi CD AB gimana nasibnya AB itu hasil antara kan kita lihat di tahap 2 itu dihasilkan tahap 3 itu 4 jadi hasil antara jadi hasilnya kemudian A itu salah satu hasil kan karena A itu memang sebagian dipakai tapi sebagian juga jadi produk hasil hasil nah itu nah kalau ditanya reaksi elementernya yang mana saja mana reaksi elementernya yang ketiga tahap itu kan masing-masing di dalam mekanisme itu disebutnya reaksi elementernya oke jadi kalau sudah diminta menuliskan reaksi elementernya ya tulis ke wakti aja tiga itu masing-masing adalah reaksi elementernya nah kemudian yang kedua tentukan kemolekulan dari setiap reaksi elementernya di atas ini tadi reaksi total ya sorry kemudian yang kedua kemolekulan masih ingat kemolekulan itu apa? setiap tahap atau setiap reaksi elementernya jadi maksudnya di tahap satu tahap yang pertama itu berapa kemolekulannya? kemolekulan itu berapa kumpul atau berapa partikel yang terlibat dalam tumbuhkan reaksi itu yang pertama di pereaksinya jangan dilihat di hasilnya satu karena kan ada hanya A2 saja jadi saya lihat di reaksi elementernya itu di bagian pereaksinya itu berapa partikel bertumbuhkan di dua berapa? dua dua itu ada dua partikel bertumbuhkan tiga jangan dihitung empat karena A B itu kan satu kesat satu molekul jadi hitungnya dua juga jangan dihitung empat bukan dihitung empat eh iya dua ya jelas ya kalau ditanya kemolekulannya sudah hitung jumlah partikel yang terlibat di bagian pereaksi dari masing-masing reaksi elementer itu berapa yang tumbuhkan menghasilkan produk nah terakhir yang seperti biasa kalau sudah punya mekanisme harus bisa menentukan hukum lajunya dan disini kita pakai pendekatan istimewa ini saja ya tidak pakai pendekatan-pendekatan yang lain pendekatan istimewa artinya apa pendekatan istimewa ada teman surya yang bilang yang lambat tahap paling lambat itu yang menentukan hukum laju oke itu tapi bukan inti dari pendekatan istimewa apa pendekatan istimewa reaksi sebelum tahap yang paling lambat itu dianggap berlangsung setimbang ya nanti untuk mengeliminasi hasil antara dan sebagainya ya jadi karena mekanismenya seperti itu laju sama dengan apa tahap yang paling lambat kan K misalnya boleh karena itu tahap ketiga dikulis K3 boleh tapi K terus konsentrasi AB kali CD ya kan tahap tiga itu yang bertumbukan di bagian reaksi reaksi adalah AB dan CD jadi reaksi elementen stoichiometrinya itu langsung jadi order ya hanya untuk reaksi elementen tidak boleh untuk reaksi yang disini ini ini gak boleh laju langsung A2 kali B kali CD gak boleh karena ini reaksi total tapi kalau di mekanisme itu tapi kalau di mekanisme itu AB berkembukan dengan CD menghasilkan AC dan KD boleh laju sama dengan kenapa laju seluruh sama dengan ini karena ini tahapan lambat ya jadi laju itu praktis sama dengan laju tahapan lambat ya di kemarin katanya di jalan tol itu kilometer 90 bukitnya runtuh berjalan jadi ya macet lah disini ada orang dari Jakarta jam 7 malam jam 4 pagi baru sampai Bandung ya karena disitu katanya ya gak bergerak ya lajunya sampai Bandung bergantung pada daerah runtuhan sama dengan ini ya disini lancar jadi tol dalam kota lancar biasanya malam juga gak lajar misalnya di sini pas tahap ketiga itu tahap paling lambat yang tadi yang runtuh ya sehingga praktis yang disini ya oke boleh saya berhenti disini AB kebetulan tidak muncul di reaksi gak ada di reaksi gak boleh nih AB muncul karena bukan di reaksi bukan langsung reaksi kan CD sih kebetulan reaksi boleh ini sebetulnya CD muncul di hukum laju tapi AB muncul di hukum laju gak boleh ya karena AB itu hasil antara hasil antara konsentrasinya ya berubah-ubah suka ditentukan tidak tahu kita sehingga harus kita eliminasi dari hukum laju gimana cara eliminasinya tadi pendekatan istimewaan itu kita gunakan ya jadi kalau kita anggap tahap satu istimewaan apa K1 itu tetapan istimewaan 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 A kuat berat dibagi A2 kalau tahap dua istimewaan K2 itu sama dengan AB dibagi A kali B kita tujuannya apa sih tadi mengeliminasi AB menyatakan AB itu kalau bisa dalam A2 boleh dalam B boleh dalam CD kalau mungkin boleh tapi jangan sampai AB itu muncul di jadi AB ini sudah ada tulung disini ya kan AB itu sama dengan K2 kali A kali B boleh ini saya masukkan ke sini terus selesai ada problem apa A itu produk betulnya boleh tapi kalau sudah mengeliminasi saya menyatakan dalam A2 semua sebetulnya tidak apa-apa karena A itu produk juga tapi kalau sudah mau saya menyatakan ini dalam A2 semua jadi kalau mau menyatakan dalam A2 akhirnya A itu saya ganti dengan dari A2 K2 K1 pangkat setengah A2 pangkat setengah ya kan ya tapi sampai sini juga karena A untuk produk boleh jadi tidak masalah tapi boleh juga seperti itu jadi akhirnya K itu saya salin dari sana K kali K1 pangkat setengah kali K2 kali A2 pangkat setengah kali B nah sudah lihat stokometrinya satu reaksi total tapi di order reaksinya setengah karena mekanismenya begitu disini kebetulan satu-satu dan hasilnya satu-satu tapi kita harus jadi ada pertanyaan ya jadi itu selalu hanya pendekatan keistimewaan ini yang kita pakai ada pendekatan-pendekatan lain yang nanti akan sudah belajar jadi kalau sudah belajar lebih tinggi jelas semua ya jadi itu buat selatih lagi juga problem-problem yang lain cari soal-soal yang lain dan seterusnya oke kalau tidak kita lanjutkan ini saya beri contoh selanjutnya hukum Arrhenius ya energi aktifasi kemarin kan hukum Arrhenius atau persamaan Arrhenius sorry persamaan Arrhenius di kaitannya dengan energi aktifasi oke 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 jadi ada pertanyaan dari teman saudara kenapa reaksi 1-2 cepat dan reaksi 3 lambat oh kenapa yang lambat itu dianggap tahap penentu laju kemudian yang cepat dianggap yang pertama yang lambat dianggap penentu laju tadi udah jadi kalau ada tahapan apa saja tahapan proses apa saja pasti kecepatan itu seolah-olah ya kecepatannya seolah-olah ilustrasinya tadi orang dari Jakarta cepat sekali tapi tiba-tiba ada macet kan kecepatan total seolah-olah ya hanya kecepatan seolah-olah seolah ditunggu-tunggu sebenarnya tapi ya gimana enggak bisa caranya saya sampai rumah itu udah ditunggu tapi ya hanya bergantung kecepatan di bagian macet itu kan saya enggak bisa jadi dianggap kecepatan itu praktis hanya nah kemudian kenapa yang bagian cepat atau bagian sebelum tahapan lambat itu dianggap setimbang yaitu itu dari pendekatan setimbangan sebenarnya pendekatan yang paling sederhana supaya kita bisa menyelesaikan dari mekanisme itu saya ketemu hukum lajunya seperti apa sebenarnya ada banyak pendekatan yang lain yang kita belum kenalkan disini ya jadi itu inti kita bisa menyelesaikan jawab ya sebenarnya ada lagi tanyaan ya nah kalau kenapa yang satu dua cepat yang ketiga lambat itu ya itu memang problemnya seperti itu sudah diberikan itu hasil pengamatan mungkin hasil pengamatan terus kita dikatanya seperti itu datang nah ini ada energi aktifasi dan persamaan Arhenius itu yang seperti saya sebut tadi masih ada yang bisa mengingat persamaan Arhenius menyatakan persamaan Arhenius K sama dengan K sama dengan A suatu faktor prevensi jangan lupa kalau menulis Arhenius R nya double A sama dengan A B A ya kayak anak saya kalau anak saya itu namanya Bayi Haki jadi kalau ditanya orang sudah what's your name Haki jadi dia sudah tahu kalau kadang-kadang orang salah tafsir nulis Haki pakai K itu dia langsung Haki but with Q nggak mau dia nggak terima kalau nggak pakai Q gitu nulis ya oke jadi itu bersamaannya nah yang ditanya justru A nya ini faktor frekuensi itu A ya jadi sudah punya data itu energi aktifasinya 61 kilojil per mol kemudian tetapan laju pada suhu 600 Kelvin segitu berapa A nya ya kalau lihat persamaan ini tentu saja tinggal kita masukkan disitu kan jadi K itu 0,41 per detik sama dengan A yang saya ditanya E pangkat nah ini yang seti-seti sudah 61 tapi karena ribu ya saya kalikan puluh pangkat 3 ya kan terus R 8,31 karena Joule ya saya punya di atas ini Joule kali suhunya 600 Kelvin ya sehingga A kalau hitungan saya tidak salah sudah coba mohon di cek itu 84,3 atau 8,43 10 pangkat 4 satuannya pasti sama dengan satuan K nya ya karena eksponen itu pasti tidak bersatuan eksponen apa ini kan Joule per Joule juga habis jadi memang satuan itu tidak bersatuan eksponen tidak bersatuan sehingga A nya harus satuan jangan lupa ya jadi kalau saya memberi hasil di ujian kalau memang bilangan itu harus persatuan besaran itu harus persatuan persatuannya harus kalau tidak salah oke yang berikutnya meras K pada suhu 1000 Kelvin anggapannya apa kalau saya menghitung K pada 1000 Kelvin kita pakai apa pakai persamaan yang sama boleh tapi kalau saya pakai persamaan yang sama apa yang saya anggap kalau saya kan A nya tahu terus nanti saya menghitungnya gimana A kali E E A per RT E A nya pakai E A yang sama jadi anggapannya E A nya itu tidak bergantung pada suhu terus yang kedua A nya juga tidak bergantung pada suhu oke nah itu di K masukkan A nya 8,43 10 bangkat 4 titik min 1 E A itu sebetulnya bergantung pada suhu tapi untuk keperluan kita di kuliah gemet dasar pasti kita anggap ya bergantungnya sebenarnya tidak terlalu besar biasanya apalagi rentang suhunya cukup lebar sebetulnya dari 600 ke 1000 Kelvin cukup besar jauhnya jauh ya tapi ya untuk keperluan kita kita anggap tetap ya 61 10 bangkat 3 dibagi 8,31 kali 1000 berapa ini dapetnya kalau hitungan benar itu dapetnya 54,7 jadi berlipat berapa kali itu dari setengah gara-gara ya menjadi 50 100 kali eh iya kan 100 kali gara-gara naik berapa kali suhunya 400 400 ya 400 derajat naik biasanya memang kalau reaksi kebanyakan ya energi aktifasi sekitar segitu mungkin ya lihat naik berapa 10 derajat ya berlipat 2 kali gitu ya bisa bisa lihat jadi jangan lupa ini teman ini dan kalau 2 suhu juga cepat aja K1 sama dan ini sekali lagi biasanya untuk keperluan kita A dan E A itu dianggap tidak bergantung pada suhu jadi suhunya berubah A dan E A nya tetap jadi sudah bisa hitung pada suhu yang lain dan seterusnya atau kalau K1 diketahui K2 diketahui T1 diketahui T2 diketahui bisa sudah menghitung E A atau A juga boleh oke saya ingin mereview yang bagian pertama kuliah kita dulu sedikit juga dengan memberikan contoh problem tekanan uap lantan jadi problem kita ini saya punya kondisi 40 derajat celcius tekanan uap murni dari CCL4 namanya apa CCL4 carbon tetraklorida kalau gak ingat ya gak apa-apa tapi baik ingat C2 H4 CL2 apa namanya itu dari metan dari etana dari etana 2 hidrogennya diganti CL jadi dikloroetana kalau kalau 2 cairan itu murni tekanan uapnya berturut-turut 0,293 dan 0,209 atmosfer dibuat suatu larutan ideal 30 gram CCL4 dan 20 gram dikloroetan tadi nah tentukan fraksi mol CCL4 gimana saya menentukan fraksi mol CCL4 itu adalah jumlah mol CCL4 dibagi plus jumlah mol dikloro tadi ya C2 4 CL2 sama dengan berapa jumlah mol CCL4 30 gram dibagi berapa masa molekul CCL4 ya saya hitung lah CCL itu 35,5 kan 35,5 kali 4 ditambah 12 ya jadi berapa 154 oke 30 dibagi 154 lagi ditambah 20 dibagi 24 tambah 4 tambah 71 9 98 99 99 99 99 99 99 oke nah ini kalau sudah hitung dan hitungannya yang benar itu 0,49 baik ya ini maksimalnya terus yang selanjutnya saya ditanya apa tekanan uap larutan pada kondisi kita itu 40 derajat celsius gimana kemarin kita menentukan tekanan uap larutan jadi dalam larutan ini saya punya CCL4 yang mudah menguap dan C2H4 CL yang mudah menguap juga ya kan taunya mudah menguap dan mana tekanan uap besar tekanan uap dua-duanya besar jadi kalau sudah hanya punya data tekanan uap salah satu komponen yang komponen lainnya pasti tidak menguap berarti dianggap tidak menguap tapi dalam kasus ini dua-duanya mempunyai tekanan uap yang besar sehingga jadi tekanan uap dari larutan itu sama dengan apa ya fraksimal dari CCL4 kali tekanan uap murni dari CCL4 ditambah fraksimal dari C2H4 CL2 tekanan uap murni C2H4 ya berapa nih 0,49 kali 0,293 kali 0,293 nombak berapa nih fraksimal satunya 51 kali 0 semua ini dalam atmosfer kan maksimol tidak bersatuan kali atmosfer tidak bersatuan kali atmosfer jadi atmosfer berapa nih kalau dihitung 0,25 0,25 2566 berarti 26 gitu ya 256 0,256 oh iya karena tiga antar ya tiga antar penting 257 atau 256 kalau dibelatkan kalau dibelatkan oh 25 0 betul? lebih besar dari komponen-komponennya ya enggak diantara ya ini 293 ini 209 nah satu lagi tekanan CCLO fraksimal fraksimal CCL4 tapi yang dalam fasa uap sama dengan apa waktu itu? hmm? sama dengan tekanan tekanan uap dari CCL4 dibagi tekanan larutan total ya ya kan? bagaimana tekanan uap CCL4 itu kita titum? ya komponen ini ya komponen ini adalah tekanan uap dari CCL4 0,49 kali 0,293 atmosfer tadi dibagi 0,250 sama dengan berapa? 0,57 2 decimal aja ya untuk apa? taksimum apa yang bisa kita pelajari? dari yang kita hitung kita perhatikan fraksimal di larutannya dan fraksimal di uapnya apa yang bisa katakan? fraksimal di masa uapnya itu lebih besar CCL4 logis? karena CCL4 itu lebih mudah menguap dibandingkan di klorometannya eh di klorometannya kan ini 0,209 jadi fase uapnya tentu saja lebih kaya CCL4 karena CCL4 lebih mudah menguap ya jadi sekali lagi kalau dapat angka itu dilihat lagi logis atau tidak ya kalau enggak ya mungkin salah selesai hitung di cek lagi balik rasanya ada dua problem lagi baru kita sempatkan sudah untuk latihan sendiri tapi nanti kita akan disini ada dua problem nah ini contoh bagaimana masa molekul suatu protein itu ditentukan jadi ada 2,37 gram protein dilarutkan dalam air dan di encerkan hingga 100 ml jadi 27 taruh di wadah atau apa gitu ya biasanya apa itu kalau sudah membuat larutan itu di wadahnya apa itu supaya volumenya benar-benar tepat gelas ukur gelas sinia atau namanya itu apa yang bentuknya seperti apa harus yang begini kalau saya mau bikin itu yang leher panjang itu nah nanti ini bukan buret ya ini disebut apa labu volumetrik disebutnya labu volumetrik karena volumenya tertentu ya jadi maksudnya misalnya tadi kita taruh proteinnya segini 2,37 terus tambahin air dilarutkan dalam air sampai airnya itu ya nah ternyata tekanan osmosis larutan tersebut adalah 0,039 atmosfer pada 20 derajat tentukan masa protein kita mau apa kesamaan yang saya gunakan tekanan osmosis itu sama dengan konsentrasi di dalam molar air sama ternyata mudah jadi ini sudah langsung 0,039 atmosfer sama dengan nah konsentrasinya gimana saya punya 2,37 gram dibagi m r itu kan masa molar jumlah 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 mol apa ini kalau supaya jadi molan per liter larutan berapa liter itu 100 0,1 liter ini nanti mol di atas itu per liter larutan ya kan sekali supaya menjadi atmosfer 0,082 kali 293 ya kan jadi MNnya berapa terima kasih Terima kasih. 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 ya jadi yang ingin saya tekankan sekali lagi pelarut itu boleh ya sering garam ini dilelehkan jadi pelarut terutama untuk kita kalau kerja pada suhu tinggi ya jadi kalau sudah mau kerja dalam larutan pada suhu 1000 derajat celcius misalnya ini bisa dipakai sebagai pelarut garam Hai VAC L2 itu lebih ke zat pelarutnya atau zat terlarutnya kalau itu terlarutnya lebih ke zat terlarutnya jadi saya harus katakan sebetulnya Z nya itu tidak terdisosiasi atau tidak terionisasi jadi supaya saya tidak pakai kalau harus terionisasi juga harus dikasih tahu Z itu terionisasi jadi berapa ion baru ini ketahuan tapi karena enggak ada informasi itu ya kita anggap ini sama tapi sekali lagi betul ya jadi harus reingat itu lebih terkait kepada zat terlarutnya bukan pelarutnya pelarutnya itu memang mengurangi pelarutnya jadi dua ini eh jadi tiga kan BA terus ada CL2 eh ada 2 CL minus BA2 plus dan 2 CL tapi kalau zat terlarutnya tidak terurai ya tetap saja yang mempengaruhi titik 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 leleh adalah zat terlarut bukan pelarut Hai ada lagi enggak problem pertanyaan Hai Oke ya jadi itu sudah latih sendiri lagi sekarang dengan problem-problem yang ada kalau kalau sudah mau saya tambahin lagi problem-problem yang ada problem-problem yang larutan yang kinetik jadi ada dua set problem ya kita Hai 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 kayak Yani jadi banyak mainan dari rumah Ayo Terima kasih.